Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat belajar ya? Baiklah, pada video ini saya akan membahas chapter 2 yang berjudul We Can Do It and We Will Do It yang ada pada buku When English Rings a Bell kelas 8 Jadi apa sih maksud dari judul chapter 2 ini? Ya, We Can Do It itu berarti kita dapat melakukan itu Sedangkan We Will Do It berarti kita akan melakukan itu Jadi pada materi ini nanti kita akan belajar untuk menyatakan mampu melakukan sesuatu dan menyatakan sesuatu yang akan kita lakukan Oke? To state that we can do something and to state that we will do something Oke, pada chapter 2 ini kita akan belajar pada materi yang berjudul We Can Do It and We Will Do It Menyatakan mampu melakukan sesuatu dan menyatakan sesuatu yang akan kita lakukan Oke, saya akan bahas satu persatu ya Untuk yang pertama yaitu stating capabilities Yaitu menyatakan kemampuan Untuk menyatakan kemampuan dalam bahasa Inggris Kita menggunakan model can atau be able to Can dan be able to ini artinya sama ya Yaitu dapat atau bisa Nah, jadi kalian bisa menggunakan salah satu ya Bisa menggunakan can atau bisa juga menggunakan be able to Nah, disini ada contohnya Yuli and Tono can make fried rice And they can fry the egg nicely They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery Disini kalian menemukan kata can ya Menemukan model can Dimana disitu merupakan kalimat yang menyatakan kemampuan Yuli dan Tono bisa membuat nasi goreng Mereka juga bisa menggoreng telur Mereka juga bisa menyajikan nasi goreng dengan tomat dan seledri Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang menyatakan kemampuan Oke, mereka bisa melakukan sesuatu Untuk lebih memahami Disini saya berikan pola kalimat Yang digunakan untuk menyatakan kemampuan Menggunakan model can Pola yang pertama atau rumus yang pertama Yaitu di kalimat positif Menggunakan S itu subject Kemudian ditambahkan dengan can Ditambah dengan verb one Atau kata kerja bentuk pertama Disini contoh kalimatnya I can play a guitar Saya bisa bermain gitar Nah, ini merupakan contoh kalimat positif ya I sebagai subject Can Kemudian ditambahkan dengan verb one Yaitu play Bermain Bisa dipahami ya Sampai disini Kemudian untuk pola yang kedua Disini rumusnya ada S atau subject Ditambah dengan cannot Atau can Ditambahkan dengan verb one Atau kata kerja bentuk pertama Disini misalnya kalimat yang dari kalimat positif itu Kita ubah ke kalimat yang negatif Menjadi I cannot play a guitar Saya tidak bisa bermain gitar I sebagai subject Cannot Kemudian ditambahkan dengan verb one Ini menyatakan bahwa dia tidak mampu bermain gitar Untuk pola yang ketiga Yaitu pada kalimat pertanyaan Rumusnya menggunakan Can Plus S Atau subject Ditambah dengan verb one Atau kata kerja bentuk pertama Contoh kalimatnya Can you play a guitar? Bisakah kamu bermain gitar? Nah, ini merupakan contoh pada kalimat pertanyaan ya Can sebagai model Kemudian ditambahkan dengan You sebagai subject Kemudian ada verb one Yaitu pada kata play Jangan lupa Jika di kalimat pertanyaan Ditambahkan dengan tanda tanya Kemudian selain itu Pola kalimat can juga bisa digunakan Untuk question word Nah, question word ini ada 5W1H Yaitu what, why, who, when, where Kemudian hanya itu how Contoh kalimatnya disini How can budi play gitar? Bagaimana caranya budi bermain gitar? Nah, disini kalian rumusnya 5W1H tadi Kemudian ditambah dengan can Ditambah dengan subject Atau as Kemudian ditambahkan dengan verb one Atau kata kerja bentuk pertama Oke, setelah kalian mempelajari Pola kalimat yang menyatakan kemampuan Dengan menggunakan model can Nah, sekarang Saya akan jelaskan Untuk pola kalimat yang menyatakan Kemampuan menggunakan be able to Nah, kalau be able to Disini harus menggunakan to be Untuk contoh Pola pada kalimat yang positif Disini rumusnya As atau subject Ditambahkan dengan is, am, atau are Ini merupakan to be ya Disesuaikan dengan subjectnya Kemudian ditambahkan dengan able to Plus verb one Atau kata kerja bentuk yang pertama Contohnya disini I'm able to play a guitar Saya bisa bermain gitar Nah, subjectnya disini kan I Jadi menggunakan to be am Kemudian able to play a guitar Bisa bermain gitar Untuk pola pada kalimat yang negatif Rumusnya As Plus to be Is, am, are Ditambahkan dengan not Ditambah dengan able to Plus verb one Atau kata kerja bentuk yang pertama Disini contoh kalimatnya Untuk kalimat yang negatif I am not able to play a guitar Saya tidak bisa bermain gitar Nah, disini tetap ya To be-nya menggunakan am Ditambahkan dengan not I am not able Untuk pola pada kalimat yang ketiga Yaitu interrogative atau pertanyaan Rumusnya To be is, am, are Ditambahkan dengan subject Plus able to Plus verb one Contohnya pada kalimat Are you able to play a guitar? Bisakah kamu bermain gitar? Nah, disini Kita menggunakan to be are Karena disitu Menggunakan subject you Untuk materi yang kedua Pada chapter ini Yaitu Standing willingness Yaitu Menyatakan kesediaan Kemauan Atau akan Yaitu tadi Menyatakan sesuatu Yang akan kita lakukan Untuk menyatakan kemampuan Dalam bahasa Inggris Kita menggunakan model Will Atau To be going to Nah, will Atau to be going to Ini artinya sama ya Akan Contoh kalimatnya disini I will do my English homework After school Aku akan mengerjakan PR bahasa Inggrisku Setelah pulang sekolah Nah, disini Berarti dia akan Menyatakan sesuatu Yang akan dilakukan Dia akan mengerjakan PR bahasa Inggris Setelah pulang sekolah Sama seperti Dengan Ken tadi Pada will Juga ada Pola kalimat Untuk menyatakan Kesediaan Yaitu Menggunakan Will Untuk pola kalimatnya Disini juga ada Tiga Untuk yang pertama Yaitu pada Kalimat positif Menggunakan subject Plus will Plus verb one Verb one Atau kata kerja Bentuk pertama ya Contohnya disini Pada kalimat I will play football Next Sunday Saya akan bermain Sepak bola Minggu depan Nah, kalimat ini Menyatakan sesuatu Yang akan dilakukan Dia akan melakukan Sepak bola Waktunya Minggu depan Masih akan dilakukan Untuk pola kalimat Kalimat yang kedua Yaitu pada Kalimat negatif Rumusnya Subject Plus will not Atau won Plus verb one Atau kata kerja Bentuk pertama Contohnya I will not play football Next Sunday Saya tidak akan Bermain sepak bola Minggu depan Nah, will not ini Kalau disingkat Menjadi won ya Artinya Tidak akan Untuk pola kalimat yang ketiga Yaitu Interrogative Atau pertanyaan Rumusnya Will Plus subject Plus verb one Atau kata kerja Bentuk pertama Will you play football Next Sunday Akankah kamu Bermain sepak bola Minggu depan Nah, ini Merupakan kalimat Pertanyaan Baiklah anak-anak Setelah kalian memahami Pola kalimat Yang digunakan Untuk Menyatakan Mampu melakukan Sesuatu Dan menyatakan Sesuatu Yang akan dilakukan Sekarang Saya akan bahas Yang ada pada buku When English rings a bell Kelas 8 Pada halaman 20 Pada lembar Observing and asking Question We will play the roles Of the students In the conversation To say What they can Or cannot do Or what they will And will not to do Jadi Pada percakapan berikut ini Kita akan menyatakan Apa yang mereka Bisa atau tidak bisa lakukan Dan apa yang Mereka lakukan Atau tidak akan Mereka lakukan Untuk gambar yang pertama Disini Situasinya antara Udin dan Benny Udin mengatakan Benny Can you write the message In English? Benny Dapatkah kamu menulis pesan Dalam bahasa Inggris? Kemudian Benny menjawab I don't think I can But I will try Aku tidak yakin Aku bisa Tetapi Aku akan mencoba Nah Untuk kalimat Udin Disini dia mengatakan Can you write the message Itu merupakan Kalimat pertanyaan Untuk menanyakan kemampuan Sedangkan Untuk kalimat Benny Pada kalimat I will try Itu merupakan Menyatakan sesuatu Yang akan dilakukan Dia akan mencoba Menulis surat Dalam bahasa Inggris Selanjutnya Untuk gambar yang kedua Dialog antara Edo dan Siti Edo mengatakan Siti I think you can ask me The question in English Siti Aku pikir Kamu bisa menanyakan aku Pertanyaan Dalam bahasa Inggris I'm not sure But I will try Aku tidak yakin Tapi aku akan mencoba Untuk kalimat Edo Disini pada kalimat I think you can ask me The question in English Itu merupakan Menyatakan kemampuan Kemampuan untuk melakukan sesuatu Sedangkan Pada kalimat Siti I will try Itu merupakan Kalimat yang digunakan Untuk menyatakan Sesuatu yang akan dilakukan Siti akan Menanyakan pertanyaan Dalam bahasa Inggris Kepada Edo Berikutnya Gambar yang nomor tiga Ada Udin dan Lina Udin mengatakan Will you sing an English song In Miss Nani's birthday? Akankah kamu menyanyikan Lagu bahasa Inggris Pada ulang tahun Bu Nani? Aku tahu Kamu bisa Kemudian Lina menjawab Okay I will But why not you? You can sing too Can you? Okay Aku akan mencoba Tetapi Mengapa kamu tidak? Kamu juga bisa bernyanyi bukan? Nah Seperti itu ya Untuk dialog Antara Udin dan Lina Kita lanjutkan Untuk gambar yang keempat Dialog situasi Antara Udin dan Lina Lina Sorry I cannot come on time To the meeting Lina Maaf Aku tidak bisa datang Tepat waktu Pada rapat nanti You can I know you can You just will not do it Untuk kalimat Udin Pada kalimat I cannot come on time To the meeting Ini merupakan Kalimat negatif Dia tidak bisa Datang Tepat waktu Nah ini merupakan kalimat Untuk menyatakan Ketidakmampuan Untuk gambar yang terakhir Disini situasinya Antara Edo dan Siti Edo mengatakan Siti Can you return the book To the library for me please Siti Dapatkah kamu Mengembalikan buku Keperpustakaan Untukku Tolong Certainly I can And I will Tentu aku bisa Dan aku akan Mengembalikan Buku tersebut Maksudnya seperti itu ya Nah Untuk kalimat Edo Disini merupakan Kalimat pertanyaan Menanyakan Kemampuan Untuk melakukan sesuatu Can you return the book Nah seperti itu ya Dapatkah kamu Mengembalikan buku Dan untuk kalimat Siti Ini merupakan Kalimat Menyatakan kemampuan Can do something And will do something Oke selanjutnya Kita pada Aktivitas Yang ada di halaman 22 Pada lembar Collecting information We will orally present To each other What eight people say What they can And cannot do Nah disini Kita akan Berbicara secara langsung Ngomong secara langsung Apa yang Delapan orang ini Katakan Tentang yang Bisa mereka lakukan Dan tidak bisa Mereka lakukan Nah dialognya Ada pada Halaman 23 Untuk yang nomor satu Disini Mrs. Hanum Mengatakan I'm very proud of Siti Now she can help me With the housework Before she goes to school She can get up early Herself Aku sangat bangga Kepada Siti Sekarang dia bisa Membantuku Untuk mengerjakan Pekerjaan rumah Sebelum dia Berangkat ke sekolah Dia bisa bangun Sendiri Untuk kegiatan ini Caranya kalian Tuliskan ya Yang Siti Bisa Lakukan apa Menurut Mrs. Hanum Tadi Nah kalian bisa Tuliskan Pernyataan yang Bisa dilakukan Siti Pada halaman 24 Untuk yang nomor satu Disitu According to Mrs. Hanum Berdasarkan Bu Hanum Siti Can help her With the housework Before she goes to school Siti Bisa membantunya Mengerjakan Pekerjaan rumah Sebelum dia Berangkat ke sekolah Kemudian yang kedua She can get up early Herself Dia bisa bangun Sendiri Nah ini merupakan Kemampuan yang bisa Dilakukan Siti Untuk yang nomor berikutnya Nanti kalian juga Tuliskan seperti itu Ya Untuk yang nomor dua Disini ada Rani Rani mengatakan Yuli dan Tono Can make fried rice They can fry the egg nicely They can also Serve fried rice beautifully With tomatoes and celery Rani mengatakan Yuli dan Tono Bisa membuat Nasi goreng Dan mereka bisa Menggoreng telur Mereka juga bisa Menyajikan Nasi goreng tadi Dengan indah Dengan Dihiasi tomat Dan seledri Dan untuk yang nomor dua ini Kalian bisa tuliskan According to Rani Yuli can make fried rice Untuk yang poin B Disini kita lengkapi Dengan kalimat She can fry the egg nicely Untuk poin yang ketiga She also can serve fried rice Beautifully with tomatoes And celery Baiklah kita lanjut Untuk yang nomor tiga Disini ada Mr. Adnan Dia berkata It's usually not easy To speak English Sloply and clearly But I'm happy That many of you Can do it well Adi still makes mistake But he can read His story loudly Biasanya tidak mudah Untuk berbicara Bahasa Inggris Dengan keras Dan jelas Tapi aku senang Banyak diantara kalian Yang bisa melakukan itu Dengan baik Adi masih membuat Kesalahan Tetapi Dia bisa Membaca ceritanya Dengan keras Dan untuk melengkapi Pertanyaan yang nomor tiga ini According to Mr. Adnan Berdasarkan Pak Adnan Many students Can bla 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 Nah disini kita bisa tuliskan Many students Can speak English Loudly and clearly Ya Banyak murid-murid Yang bisa Berbicara bahasa Inggris Dengan jelas Dan keras Berikutnya Untuk yang nomor empat Disini Denata Mengatakan Fatima always speak softly But when she sings She can sing very loudly Fatima selalu berbicara Dengan lembut Tetapi ketika dia Bernyanyi Dia dapat bernyanyi Dengan sangat keras Dan untuk menjawab Pertanyaan yang keempat According to Denata Fatima can sing very loudly Kalian bisa tuliskan Seperti itu ya Menurut Denata Fatima bisa menyanyi Sangat keras Berikutnya Yang nomor lima Mrs. Fauzia Berkata Birds can fly Because they have wings We don't have wings So we cannot fly But we can make planes With a plane We can fly very high And go to far place Bu Fauzia mengatakan Burung bisa terbang Karena mereka memiliki sayap Sedangkan kita Tidak bisa terbang Karena kita tidak memiliki sayap Tetapi kita bisa membuat pesawat Dengan pesawat Kita bisa terbang Sangat tinggi Dan pergi ke tempat Yang sangat jauh Untuk yang nomor lima According to Mrs. Fauzia Kita bisa tuliskan Untuk poin yang A Birds can fly Burung bisa terbang Tadi Miss Fauzia Mengatakan seperti itu ya Kemudian untuk poin yang B We cannot fly Untuk yang poin B Ini merupakan kalimat Yang menyatakan Tidak mampu ya Kita tidak bisa terbang Untuk yang poin C We can make planes Kita bisa membuat pesawat Nah ini merupakan kalimat Untuk menyatakan kemampuan Sedangkan untuk yang poin D We can fly very high To far place with a plane Berikutnya untuk yang nomor enam Mr. Randy Dia mengatakan We cannot swim across the sea But with a boat or a ship We can go to other island Pak Randy mengatakan Kita tidak bisa berenang Menyeberangi lautan Tetapi dengan menggunakan Kapal atau perahu Kita bisa pergi ke pulau yang lain Dan untuk yang nomor enam ini According to Mr. Randy Untuk yang poin A Kita bisa tuliskan We cannot swim across the sea Kita tidak bisa berenang Melewati laut Untuk yang poin A ini Merupakan kalimat Yang menyatakan ketidakmampuan Sedangkan untuk yang poin B Kita bisa tuliskan We can go to other island Kita bisa pergi ke pulau yang lain With a boat or a ship Dengan menggunakan kapal atau perahu Ini adalah kalimat Yang menyatakan kemampuan Berikutnya untuk yang nomor tujuh Mrs. Gracia The text is long and there are many new words in it It is not easy to read But you can work together If you do it together I'm sure you can understand it easily Textnya sangat panjang Dan ada banyak kata-kata baru Ini tidak mudah untuk dibaca Tetapi kamu bisa mengerjakan bersama-sama Jika kamu mengerjakan bersama-sama Aku yakin Kamu bisa Mengerti dengan mudah Dan untuk yang nomor tujuh According to Mrs. Gracia Untuk yang poin A Kalian bisa tuliskan We can work together Kita bisa bekerja bersama-sama Atau kita bisa bekerja berkelompok Kemudian untuk yang poin B We can understand the text easily Kita bisa mengerti Text tersebut dengan mudah Kedua kalimat ini merupakan Kalimat yang menyatakan Kemampuan Selanjutnya untuk nomor yang terakhir Untuk nomor delapan Di sini Widi mengatakan My nephew Anton is only two years old But he is smart He can go up the stairs himself He can also go down easily too Nah Widi di sini mengatakan Keponakannya yang bernama Anton Berumur dua tahun Dia sangat pintar Dia bisa menaiki tangga sendiri Dan dia juga bisa turun tangga sendiri Dengan mudah Dan untuk nomor delapan According to Widi Di sini kalian bisa tuliskan Untuk yang poin A Anton can go up the stairs himself Anton bisa menaiki tangga sendiri Kemudian untuk yang poin B He can go down the stairs easily too Dia juga dapat menuruni tangga dengan mudah Nah dua kalimat ini juga merupakan Kalimat yang menunjukkan Kemampuan melakukan sesuatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!